Intro Siang hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial karena ini jauh-jauh dari Kabupaten Sintang dan mampir di studio kami mungkin sebelum kita membicarakan soal tema seperti apa, kami perkenalkan dulu siapa tamu yang sudah hadir siang hari ini selamat siang Bapak Jarod Winarno selamat siang, selamat siang Bungsaf, saya panggil Bungsaf ya terima kasih Bapak tribunar selamat siang beliau adalah Bupati Kabupaten dan Sintang saat ini akan kembali untuk berlangga lagi di Pilkada begitu kira-kira Pak ya ya kalau ada partai yang mendukung ya kan ada yang rakyat yang mau memilih kira-kira begitu oke luar biasa baik Bapak Bupati ini siang hari ini kita akan diskusi tentang target prime mover pembangunan Sintang kita tahu di awal-awal kepemimpinan Pak Bupati dengan wakil Bupati Bapak Askiman bahwa target ini sudah dicanangkan tetapi dalam perjalanannya kita ada hambatan-hambatan ya terutama mungkin yang lagi saat ini yang menjadi tantangan siapapun bukan hanya di Sintang ya adalah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir kita ingin menggali lebih jauh tentang program prime mover ini Bapak kaitannya dengan sekarang kita hadapi pandemi COVID-19 ya mungkin bisa dijelaskan Pak terima kasih Bum jadi ada enam hal yang kalau kita kerjakan dengan baik itu akan punya leverage daya ungkit besar untuk memajukan Sintang yang pertama kita lihat bahwa ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan itu terjadi di mana-mana menuju pembangunan yang berkeadilan maka prime mover daya ungkit besar kami ya kan itu yang pertama adalah mari kita bangun dari pinggiran jangan bangun ini hanya di kota ya kan jadi Sintang ini besar bukan karena obor pembangunan di kota Sintang tetapi karena lilin-lilin pembangunan di 391 desanya kira-kira gitulah kan jadi kalau bangun ya mesti inklusif dong ya pinggiran kita bangun duluan juga supaya ketimpangan itu bisa kurang yang kedua Sintang sama dengan kabupaten lain kita punya problem dengan kualitas jalan jembatan sekolah dan kesehatan ya infrastruktur dasar dimana-mana ketika musim penghujan seperti ini terjadi yang namanya kegawat daruratan infrastruktur dasar sekolah yang roboh jembatannya putus jalan yang berlumpur karena 80% jalan di Sintang dan seperti kabupaten lain itu masih jalan tanah nah itu fasilitas sehatan pustu dan sebagainya sehingga kegawat daruratan infrastruktur dasar kemudian yang ketiga adalah rakyat di pedalaman tidak sama dengan kita kita ini menyongsong 75 tahun Indonesia merdeka tapi buat masyarakat di pedalaman itu empai merdeka sebab tidak isi api tidak ada listrik ya kan belum merdeka karena tidak isi sinyal tidak ada sinyal ya gitu kan sinyal HP kan nah jadi percepatan ya percepatan hadirnya listrik masuk desa adanya jaringan telekomunikasi ya kan paling tidak internet ya di pedesaan itu itu akan memberi rasa merdeka jadi buat kita percepatan listrik dan internet masuk desa itu penting yang ketiga yang keempat masyarakat kalau hanya menggantungkan hidupnya dari hasil bumi mentah seperti tandan buah segar sawit bokarnya karet lalu sahang hitam atau sahang putih yang belum terolah ini akan akan apa ya akan akan mendapat nilai tukar yang rendah sehingga diperlukan ada added value menambah menambah nilai tukar komoditas masyarakat ini ya kan jadi itulah sosiokianya akses terhadap mini meals pabrik sawit mini yang dimiliki oleh bumdesk atau desa itu harus ditingkatkan ya kemudian lagi ada pengolahan karet sendal jepit bandan sebagainya kemudian lagi untuk sahangnya barangkali sahang yang sudah menjadi bubuk yang sudah di packing itu akan membantu masyarakat pada umumnya sehingga ya hilirisasi produk ya kan hadirnya industri hilir hadirnya industri antara hulu dan hilir yang bisa menambah nilai tambah buat komoditas lokal masyarakat itu yang keempat yang kelima sintang dengan luasan seluas Jawa Barat kami cuma punya 14 kecamatan 14 kecamatan kita punya 399 desa memang cukup ya cuma 14 kecamatan ini kurang jadi harus ada penataan wilayah rangi artinya pemekaran pemekaran kecamatan bahkan mungkin pemekaran kabupaten dan kita juga masih masyarakat melihat bahwa kapuas raya itu masih menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat penataan wilayah ya nah kemudian lagi yang juga sangat penting adalah bagaimana birokrasinya ini bisa gunya mental melayani bukan minta dilayani jadi reformasi birokrasi itu sangat dibutuhkan itulah kira-kira prime mover daya umbit besar yang kalau kita kerjakan ini bisa cepat memajukan cintang problemnya satu corona belum selesai tidak akan pernah selesai corona satu kemarin 111 ribu diperkirakan dua bulan lagi sudah menjadi 200 ribu kasus corona di Indonesia ingat ya Jakarta belum selesai dengan corona jangan harap Pontianak selesai karena interkonektivitas antara Jakarta dengan Pontianak yang tinggi Pontianak belum selesai jangan berharap kabupaten-kabupaten bisa selesai nah ini seperti itu sehingga corona ini masih menjadi ancaman jadi tugas kita di kalbar tugas kita di kabupaten-kabupaten nomor satu sebenarnya sekarang arahkan adalah menjaga jaga jaga provinsi kita jaga kabupaten kita masing-masing dari corona ini ya kan karena corona ini masih gak selesai-selesai ya dan kita tahu setiap kali pelonggaran dari PSBB pelonggaran dari Sosialist Tanting akan menghasilkan tadi klaster-klaster baru penularan ya kan 16 pekerja dari Jawa tak tahu jadi penular lalu sekolah dibuka sebentar sudah ada lagi ya kan kira-kira gitu jaga dulu corona ya kan kemudian lagi dampak corona ini luar biasa terutama di aspek ekonomi ya kan itu kemudian lagi di aspek di jaring pengaman sosialnya makin dalamnya angka kemiskinan makin besarnya angka kemiskinan ya kan lalu ekonomi yang sektor produksi maupun konsumsi terganggu karena corona ini kita pulihkan pulihkan dulu jadi jaga daerah kita pulihkan daerah kita baru lanjutkan prime mover tadi kira-kira gitu kira-kira seperti itu ya kan nanti kita bisa disususkan bagaimana melanjutkannya dengan situasi seperti ini terima kasih oke baik Pak Bupati ini luar biasa ini penjelasannya Tribuners tentu dengan strategi penggerak utama tadi yang 6 poin ini kan tidak akan mudah karena ada tantangan berat di depan yang menanti ya terutama tadi corona dan saya tahu persis seingat saya waktu kasus ini mencuat yaitu dana-dana infrastruktur yang paling banyak tersedot kira-kira begitu Pak Bupati ya oke strategi apa nanti yang akan Bapak lakukan tentunya dengan melihat kondisi sekarang karena ini bukan artinya boleh mungkin ya kalau membangun bisa pinjam dari mana tapi kan ada perhitungan-perhitungan lain apakah Pak Bupati nanti akan mengendalkan APBD yang ada atau strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk membangun Sintang ya dalam situasi wabah seperti ini shortage kekurangan anggaran terjadi di mana-mana bahkan di tingkat nasional itu kita pahami nomor satu yang kita harus kerjakan adalah bagaimana memanfaatkan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin satu fokus fokus ya kan oke ngurus corona ini sebenarnya kita gak boleh juga menyalahkan masyarakat nomor satu sebenarnya kembalinya pada pemerintah dari dulu tugas pemerintah itu melakukan TTI tes sebanyak-banyaknya oke telusur sebanyak-banyaknya isolasi semuanya jadi sehingga kalau kita tes sebanyak-banyaknya semua kluster kita tes kemudian lagi kita telusur keluarganya lini satu lini dua lini tiga lalu yang paling penting adalah identifikasi orang-orang yang mungkin menjadi sumber penularan dari COVID-19 saya sudah bilang macam di Sintang kita tes sebanyak-banyaknya kita telusur sebanyak-banyaknya hampir 10 ribu yang kita repit kalau sekarang kita alhamdulillah puji Tuhan puji syukur kita sudah punya satu mobile PCR yang bisa swap sekarang sudah 300 lebih yang kita swap untuk kita dapatkan tadi sebab kan 86 pasien corona ini kan orang tanpa gejala ini berbahaya kalau kita tidak bisa identifikasi kita anggap dia sehat yang bersangkutan anggap dirinya sehat tapi sebenarnya dia adalah penyebar corona ini itu yang kita bisa cari dapatlah kami 30 30 ya kan alhamdulillah 30-30 nya sudah sembuh ya rumah sakit kami kosong sekarang kan jadi itu ya kan jadi TTI nah kemudian kalau kapasitas sistem kesehatan yang kita perkuat ya berapa kamar isolasi yang siap berapa yang ada ventilatornya ya kami ada 4-32 yang ruang isolasi mandiri di rumah sakit kemudian lagi ruang isolasi umumnya ada berapa satu hotel kita blocking satu gedung kita jadikan ruang isolasi kira-kira itu kemarin surveillance yang kuat tadi mencari kasus kemudian jaga dari kasus impor kalau cintang sarang nol ya kita mesti jaga dari perbatasan kami punya 12 jalan tikus itu yang wah hampir tiap hari orang datang dari Malaysia saya datang itu kita jaga kalau itu udah kita lakuin kemudian kita minta masyarakat dong lakukan dua hal satu tingkatkan imunitas tubuhnya daya tahan tubuhnya tingkatin telur madu segala macam vitamin makan yang kedua selenggarakan tiga langkah pencegahan yang mudah masker jadi bagian dari gaya hidup lifestyle cuci tangan ya kan 20 detik lalu kemudian lagi social distancing kira-kira itu adil lah kira-kira ya nah kalau dua itu optimal kita lakukan corona aman kalau corona aman dia tidak akan menyedot lagi energi, fikiran dan dana kita akhirnya dana-dana yang kita siapin di corona segera bisa kita pulihkan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan stimulus ekonomi buat masyarakat kira-kira seperti itu Pak baik itu tadi dari sisi kesehatan ya Pak Bupati nah bagaimana dengan sisi ekonomi UMKM ini kan pasti akan berdampak juga dan mungkin sampai hari ini saya tidak tahu di Sintang misalnya contoh Pontianak sekarang sudah mulai menggeliat tapi kita belum tahu ini dampaknya saya gak tahu di Sintang yang terdampak UMKM itu jumlanya ada berapa teori pertama anda mesti tahu semakin tinggi skala PSBB kita lakukan pembatasan sosial kita lakukan itu akan semakin dalam dampaknya kepada ekonomi pasti jadi padahal itu kebijakan harus pandai menghitung risiko risk assessment ini warung boleh kita buka kalau boleh sampai jam berapa lalu bukanya modennya seperti apa Sintang Alhamdulillah sih tidak pernah menutup warung kopi ya terus Sintang itu terus jalan ya kan tapi ya mesti ada social distancing pakai masker awal-awal duduk jam 8 tutup geser jam 10 tutup sekarang ini sampai jam 11 kira-kira gitulah yang kedua bahwa jadikan jadikan ancaman ini jadi opportunity kalau lah masker itu jadi lifestyle gaya hidup ya artinya UMKM yang sektor tadi penjahit dan sebagainya bisa kita optimalkan jadi Pemda membeli masker dari UMKM dari UMKM ya kan kira-kira seperti itu kemudian lagi ya kalau lah warung lebih banyak take away ya kan ya go food ya kira-kira seperti itulah yang layan-layan seperti itu harus jalan ya kira-kira gitu kan tetapi secara umum dampak ini luar biasa kita tidak tahu apakah setahun dua tahun bisa di cover ya saya pikir sih tiga tahunan lah baru bisa pulih betul lah kira-kira seperti itu kan sehingga harus banyak stimulus ekonomi yang kita berikan pada UMKM Sintang itu kira-kira 11 ribuan lah pelaku UMKM itu terjejas dengan corona ini stimulusnya satu barangkali kalau listrik kan program dari pemerintah pusat ya PDAM kami discount 20% buat yang khusus UMKM ini? iya UMKM buat masyarakat PDAMnya kita discount buat yang penghasilan rendah kan malah digratiskan pemasangan yang PDAM lalu kemudian lagi kemudahan-kemudahan untuk membayar restribusi dan payah iya kan lalu sewa ruko-ruko kiosk-kiosk milik Pemda yang kita potong 50% selama tiga bulan kira-kira itulah dinas stimulus yang kita berikan pada mereka tetapi pada akhirnya tetap aja nomor satu kalau daerah itu aman iya kan ekonomi akan mengeliat dengan sendirinya tetap nomor satu urus coronanya dulu lah iya kan kalau corona belum aman ya bagaimana lah ya kan sales dari Pontianak ke Sintang itu sekitar 150an orang setiap tiga hari oh naik turun naik turun kan jadi kalau pandangnya Sintang ini buka daerah aman mana mereka mau datang tamu, resto, hotel dan sebagainya kan jadi nomor satu tetap aja urus corona yang bener-bener rasa aman muncul baru ekonomi juga akan ngeliat tetapi stimulus harus kita berikan stimulusnya tadi bentuk itu tadi Pak ya banyak ya diskon PDAM diskon untuk pajak dan distribusi kemudian lagi menemukan antara pelaku UMKM dengan pembelinya contohnya dengan soal masker tadi kira-kira gitu dan kemudian lagi bahwa sektor yang paling aman dengan coronanya adalah sektor pertanian dan perkebunan kalau orang kerja pertanian dan perkebunan ya pasti dia udah social distancing tidak perlu pakai masker dan sebagainya baik Pak Bupati wah ini semakin menarik tribunan penjelasan dari Bapak Bupati itu tadi kesehatan tetap nomor satu yang lain ikut ekonomi sudah nah bagaimana dengan infrastruktur sendiri Pak karena kita tahu sintang ini kan masih ada karena rentang wilayah yang cukup luas PR soal infrastruktur juga ini cukup besar nah dengan biaya membangun jalan misalnya nah bagaimana nanti Pak apa istilahnya mengejar target penggerak utama tadi karena dari sektor infrastruktur juga ini punya peranan penting terutama untuk mobilitas mungkin kecamatan desa nah itu bagaimana nanti Pak strategi yang kami melihat sebenarnya karena kegawat daruratan infrastruktur dasar di sintang itu menjadi sumber segala sumber terhambatnya pembangunan di sintang sehingga menangani kegawat daruratan infrastruktur dasar termasuk jalan dan jembatan itu harusnya bagian dari stimulus ekonomi ya kan untuk program pemulihan ekonominya covid-19 sehingga pernah sintang itu hampir satu bulan itu dananya tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena kita belum mau merasionalisasi fullkan dana-dana pembangunan fisik karena kita melihatnya seperti itu tapi ada harinya kita ngalah udah lah kita taruh dulu di corona ya kan kemudian nanti kita hitung betul-betul ini kalau untuk kasus di sintang lah ya corona 30 kasus sudah kita tracing di perkiraan saya sekitar 42-45 ya 30 sudah dan 30 nya sudah sembuh rumah sakit pas kosong kita sudah punya PCR mobile kita sudah bisa swap kalau minggu depan anak-anak sekolah di sintang itu mau mulai belajar tata muka ya kita bikin piloting dulu pilot proyek dulu di SMP 1 kelas 3 ya petunjuk Pak Gubernur seperti itu kalau tempat lain barangkali gurunya di swap muridnya rapid kalau sintang itu guru sama muridnya semuanya di swap tes dulu seluruhnya kita sudah punya mobil kan jadi safe kantin-kantinnya juga di swap dan gara-gara gitu kan ini kan sangat sangat membantu kita ya jadi kita hitung kemudian kita mulai dah memikirkan masalah tadi recovery economy jadi menangani kegawat darurat infrastruktur dasar itu sangat penting sangat penting ya kan duit terbatas ya gimana cara ngelakuinnya nomor 1 kita kan panjang jalan di sintang ini 2200 kilometer 2200 kilometer karena sintang ini kan seluas Jawa Barat hanya 20% yang aspal 80% masih jalan tanah kalau hujan begini postingan di instagram tuh udah semuanya masalah jalan yang hancur ya kan nah jadi dananya sedikit itu nomor 1 syaratnya harus bisa digunakan secara fleksibel agak mudah pindah sana pindah sini pindah sana pindah sini tempatnya kalau buat di sintang itu namanya di UPJJ di dinas PU itu ada unit pemeliharaan jalan-jalan ke abopaten kita taruh duitnya disitu dia supaya fleksibel yang kedua dia harus mengoptimalkan sarana-prasarananya dimiliki oleh pemerintah kabupaten kita kan punya berapa set alat UPJJ itu ada gradernya ada ada fibronya ada XA-nya ada DT-nya dan sebagainya kan optimalkan dulu nah yang ketiga yang paling penting bagi pelaku teman-teman di PU maupun di pemerintahan desa kecamatan maupun masyarakat secara umum yang paling penting adalah determinasi bagaimana duit yang sedikit dia fleksibel dipakai tapi kalau kita kerjain dengan dana yang sedikit tadi bisa memiliki daya ungkit yang gede terhadap penanganan kalau jembatan ada 6 putus mana dulu yang kita utamakan jadi ada skala prioritas disana ya skala prioritas determinasi ya kira-kira gitu kalau main bola ini kan banyak orang ya tim kita ini giring-giring dari bawah ke tengah ke depan tapi karena ada determinasi finisinya jilai kalah-kalah terus kayak PSSI lah kira-kira gitu coba lah sekarang ini ya 1 kali 2 kali serangan balik bisa goal kira-kira gitu gitu Bung oke ini luar biasa tribuners ini penjelasan dari Bapak Jarod Binarno oke baik Bapak tadi sudah dijelaskan lebih jauh soal infrastruktur tadi kalau melihat dari sekilas berarti nanti pola yang diterapkan itu agak mirip-mirip suakelola tadi ya kira-kira-kira kita utamakannya seperti itu suakelola yang kedua padat karya kalau ngerjain barang yang sedikit dan di pedalaman tolong dilibatkan masyarakat ya kalau padat karya itu kan masyarakat langsung dapat upah harian upah mingguan kan nah itu kan uang-uang yang beri dari kampung itu bisa memumpah juga lah sedikit ekonomi di perisaan juga suakelola padat karya oke APBD Sintang berapa sih pak untuk sebelum corona kita hampir 2 triliun 2 triliun pendapatan membelanjanya sesudah corona kena potong oke 1,6 lebih ya kan ini mudah-mudahan bisa ya 1,8an kira-kira gitu di APBD perubahan ya nanti kalau di perubahan 1,8an yang bisa untuk dipakai infrastruktur rasa dulu sekitar 500 sampai 600 miliar ya kan sekarang ini tinggal 200 lebih aja nanti di perubahan kita pulihkan lah paling enggak 400an lah kira-kira gitu jadi masih di bawah dengan APBD murninya ya untuk infrastruktur rasa tapi kalau kita determinasi kita berhemat mengoptimalkan alat yang ada mudah-mudahan hasilnya juga bisa memasih masyarakat dan banyak berdoa lah semoga musim hujannya sudah mulai reda ya kan karena itu tadi tantangan Sintang ini ada banjir ada kahutlah kahutlah ada corona ada corona jadi tiga tiga ini yang ada jadi tantangan nanti uang ada yang keempat nih kan modal kita enggak ada gimana kita mau jadi kira-kira gitu baik tribuners nah ini semakin seru bincang-bincang siang hari ini mungkin ada satu yang lebih penting juga Pak Bupati soal peran sektor swasta di sana membantu pemerintah ya misalnya mungkin soal jalan kita tahu Sintang itu banyak kebun sawit kalau enggak salah Pak ya nah ini bagaimana sejauh ini peran dari swasta untuk membantu pemerintah Kabupaten iya sebenarnya swasta jadi andalan kita ya mengatasi masalah jalan swasta bisa berusaha di menuak kita di tanai kita nih wah ya kan itu sebelum dia masuk harusnya di izinkan oleh pemuka adatnya pemuka masyarakatnya dan sebagainya ketika dia berusaha seperti ini ada dua kewajiban dia selaku perusahaan ya nomor satu adalah kemitraan yang diatur antara perusahaan dengan desa-desa binaannya itu belum jalan semua sudah berjalan tapi belum jalan semua yang kedua adalah kewajiban sosial masyarakat tanggung jawab sosial social responsibility mereka itu CSR mereka harus pakai ya jadi swasta membantu kan tapi ketika musim penghujan gini kan sifat jalan tanah yang tidak bisa kita perbaiki ketika musim penghujan seperti ini kita tetap membutuhkan tadi membutuhkan ya berkat dari Tuhan yang maha kuasa ya ada kira-kira seminggu dua minggu kemarau barangkali semuanya bergerak yang kedua pemerintahan desa sekarang sangat powerful dia punya dana desa ya nah kemudian lagi ada beberapa peraturan instruksi yang mewajibkan mereka membuat dana-dana padat karya jadi kerja apa namanya bakti sosial atau padat karya yang dilakukan masyarakat desa itu sangat membantu tuh sangat membantu untuk masalah jalan itu oke yang ketiga tentunya ya kita mengundang pihak swasta yang lain lah melihat dengan situasi seperti setting kabukat TKI Sintang ini kalau we cannot stand alone lah kita gak bisa sendirian nih kalau gak dibantu oleh teman-teman swasta juga gak bisa ini kira-kira kayak itu tapi artinya secara umum perang mereka ada sudah terlihat baik ada tapi belum optimal belum optimal oke tribuners ini sudah cukup lengkap penjelasan dari Bapak Bupati Sintang tetapi ada pertanyaan mungkin yang paling penting disini saya sampaikan Sintang menghadapi tadi ada banjir ada kahutlah dan covid ini kan dibutuhkan pola kepemimpinan yang efektif paling tidak disana bagaimana mengatasi hal-hal yang lain artinya impas dari tiga problem ini Pak Bupati nah bagaimana nanti strategi Bapak akan membangun Sintang di satu sisi kita ada tiga masalah yang dan ini bukan masalah kecil-kecil Pak banjir lalu kahutlah tadi mungkin sudah ada sudah ada disana sudah muncul kebakaran Pak ya lalu covid juga yang belum selesai ini tentu dibutuhkan kelihayaan pemimpin disana ini apa yang akan Bapak strategi apa Pak yang akan disiapkan untuk membangun Sintang yang pertama kita mesti mesti sadari ya jadi tahapannya mesti nomor satu jaga Sintang dulu jaga Sintang yang kedua pulihkan Sintang ekonomi yang jatuh pulihkan yang ketiga berapapun kita miliki lanjutkan ya lanjutkan Sintang itu yang pertama yang kedua bahwa pemerintah gak bisa sendirian we cannot stand alone jadi keterlibatan masyarakat tingkat apa grassroot masyarakat masyarakat sipil yang disintang sudah tuh ada komunitas mari melihat yang urus sekolah bantu-bantu sekolah membagikan kan lalu sektor swasta yang membagikan buku dan sebagainya kan nah keterlibatan peran serta masyarakat ya dan masyarakat sipil harus kita tingkatkan kemudian lagi ya kepemimpinan yang efektif ini kan rumusannya sulit ya tetapi nomor satu ya kita nih pelaksana pembangunan di Sintang nih mulai dari tingkat desa RT, RW dan sebagainya itu harusnya kesadaran satu jaga keluarga kita jaga lingkungan kita oke jaga dulu ya kan gak bisa lah kalau kita nyetop-nyetop mobil-mobil yang masuk Sintang untuk jaga orang yang dari luar kan kita poinikan yang kedua pelaksana pembangunan di Sintang dia mesti punya sense of emergency bahwa kita nih di karunia Tuhan daerah yang indah subur makmur tetapi rawan bencana gitu dulu ya jadi sense of emergency nih jadi arti kita siap-siap 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 yang keempat yang keempat ya tentu untuk mengatasi mengatasi corona karutlah ya kan dan banjir itu dasarnya harus dasarnya harus dengan program yang tepat ini saintifik ya kan kita gak mau nih kan kita ngurus corona lalu kita masih sibuk apakah corona ini konspirasi atau bukan nah gitu-gitu gak kita terima lah ya mau jelas aja buang atasi corona adalah TTI-nya kuat kemudian langkah sosial distanting-nya kuat ya kan penjagaan dari masyarakat kuat daya tahan masyarakatnya kuat kira-kira seperti itu ya karutlah pun demikian bahwa karutlah paling penting adalah jangan sampai masyarakat peladang ini terkriminalisasi karena ketidaktahuannya arti kan sintang ini kan kabupaten yang berkelanjutan yang mau menyeimbangkan antara jaga lingkungan ya kan jaga lingkungan dengan ekonomi masyarakat dan yang terakhirnya itu respect penghargaan kita terhadap karifan lokal masyarakat peladang adalah bagian dari karifan lokal kita mesti jaga tetapi juga asapnya juga boleh terlalu banyak ya kan asap ketemu corona makin parah kita ya duit maut itu kira-kira seperti itu sementara dulu oke baik tribuners ini dialognya semakin seru sebelum kita lanjut kita ikuti dulu yang satu ini terima kasih selamat menikmati terima kasih kita kembali lagi berbincang bersama Bapak Bupati Kabupaten Sintang Bapak Jarod Binarno Pak Bupati tadi kahutlah corona ini kombinasi memang yang betul-betul kalau tidak diatasi dengan baik ini akan jadi PR berat buat Sintang ini tentu Pak Bupati sudah punya strategi soal kahutlah tadi Pak ya tadi peladang sudah dijelaskan hak-haknya apa kalau tidak salah di sana ada perda itu bisa dijelaskan Pak itu latar belakang perda iya kita kan satu-satunya kabupaten yang punya peraturan bupati bahwa satu karifan lokal kita jaga bahwa peladang itu adalah bagian dari tradisi nenek moyang masyarakat Sintang itu kita kita jaga kita lindungi lah ya kan sebab kan takut nanti kalau tidak kita atur undang-undang lain bisa menjerat peladang ini seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya oke ya kan kita atur dengan peraturan bupati nomor 18 tentang tata cara membuka lahan dibolehkan dengan membakar yang terkendali dan terbatas ya kan artinya dibolehkan tapi kita kendarikan ya kan ada batas-batas tertentu boleh tidaknya ya sehingga sehingga karifan lokal tadi berladang berpindah itu silahkan asal untuk komoditas lokal kalau dia bakar untuk nanam sawit ya mungkin berhadapan dengan hukum tapi kalau dia untuk padi dan sebagainya silahkan itu ke karifan lokal kita kita atur mereka oke satu kakak tidak beli lebih dari 2 hektare satu desa waktu membakarnya tidak beli lebih dari 20 hektare ya kan supaya tadi kumulatif asapnya itu tidak ya tidak ini semuanya kan nah kita atur sudah disosialisasikan di 14 kesempatan ada timnya dipimpin oleh ibu sekretaris daerah ya pak wakil juga ikut turun teman-teman yang juga ikut dari biat ini polri juga ikut kita tinggal finishing terakhir saja karena nanti yang kalau terjadi sesuatu dengan peladang tadi pelanggaran terhadap peraturan bupati yang ada yang kita kedeparkan adalah sanksi adat dari tumengung adat di kecamatannya masing-masing sehingga kita tinggal kumpul saja jadi bukan sanksi hukum lagi ya kan nah ini apalagi ini sudah diperkuat dengan peraturan gubernur kan soal ini juga kan jadi sudah ideal tinggal kita sesi terakhir saja ketemu dengan tumengung adat dari masing-masing kecamatan jadi untuk klarifikasi soal penggunaan sanksi adatnya nanti kalau mereka masih melanggar jadi tidak ada lagi kriminalisasi tidak lagi berhadapan dengan hukum untuk peladang satu dulu tapi karena kita aturan kita batasi kita berharap tadi bisa kita jagalah asapnya itu kan karena ya merusak hutan tapi peladang berpindah itu dia punya karifan lokal yang bisa menjaganya sehingga tidak nyebar kemana-mana tapi yang kedua yang kita takuti adalah bukan soal kebakarannya tetapi asapnya penurunan kualitas udara ya kan kalau kualitas udara yang meninggal karena corona tidak ada yang meninggal semata-mata karena corona dia pasti ada comorbid pasti ada penyakit penyerta kira-kira gitu kan nah penyakit penyerta ditambah corona ditambah asap ini yang membuat orang bisa kritis gitu orang tanpa gejala jadi pasien positif corona tanpa gejala asap yang bahaya asap yang buruk menyebabkan dia overt dia jadi muncul gejalanya ya kan nah itu juga kita jaga jadi memang dua-duanya ini kita mesti jagalah ya ini jalan beriringan berarti harus harus berjalan beriringan kira-kira begitu oke itu tadi dari tingkat peladang kita tahu asap ini juga bukan hanya peladang bisa mungkin dari perusahaan nah ini dengan perusahaan bagaimana ya gini tidak boleh kena gambut no eksploitasi tenaga anak-anak kecil suruh kerja ya kan upah buru tidak sesuai dengan upah minimum regional kan dan sebagainya ini sanksi buat perusahaan sangat berat lah sindang ini perusahaan perkebunan cuma 48 itu sawit semua sawit dengan karet oke kita wasi betul kena hutan cabut ya kan bakar hutan cabut ya kan saya sudah mencaput tujuh izin perusahaan sawit sampai sekarang ya dengan berbagai sebab oke ya karena di underperform tidak tidak performanya tidak bagus tidak mampu bebasin itu kan dirugi tanaman tubuh dan sebagainya oke ya kan banyak sekali masalah tujuh saya cabut oke nah yang 48 kita jaga betul-betul dia harus mengikuti protokol ya kalau sawit itu ada yang namanya RASPO oke ya roundtable sustainable pamoil plantation RASPO itu adalah sertifikat internasional dua perusahaan pakai RASPO sertifikat internasional oke delapan pakai sertifikat lokal ISPO ya kan sisanya baru akan ngambil ISPO protokol wajib disenggara kan supaya jelas ya kan supaya ini berkelanjutan sustainable kalau tidak ada dia bersertifikat pun dia tidak ada yang beli sawitnya kok tidak ada yang beli sawitnya lalu di luar perusahaan itu ada namanya smallholder petani sawit mandiri kan itu juga kita bina itu juga kita bina kita dorong juga untuk bisa sertifikasi kira-kira demikian jadi sanksi untuk perusahaan pasti besar ya kan hanya memang kabupaten karena kawasan HTI ya hutan tanaman industri itu di luar kebenangan kabupaten ya kan tahun lalu kita ada satu perusahaan HTI yang masuk ke GAKUM ya penegakan hukum kementerian kehutanan dan lingkungan hidup ya kan satu ya itu kita memang susah karena kan memang itu bukan keunangan kami kan tapi kita dorong lah supaya penegakan untuk berjalanan baik ya jadi perusahaannya tanggung jawab dan kemudian bonusnya adalah perusahaan berkewajiban untuk membina daerah binaannya untuk membentuk namanya desa siaga api dan sebagainya kan ya kalau dia tidak melakukan itu ya kita berisangsi lah perusahaan kira-kira begitu kira-kira gitu jadi memang semuanya lah perusahaan juga ya masyarakat juga baik tribuners nah ini bincang-bincangnya semakin seru saja Pak Bupati sudah menjelaskan dari sisi kesehatan ekonomi infrastruktur nah tibalah kita di penghujung acara mungkin kesempatan ini ini akan saya berikan kepada Bapak Bupati sebagai penutup bincang-bincang siang hari ini tentang strategi apapun yang akan dilakukan untuk tadi menjaga bagaimana sintang ini tetap berkelanjutan baik silahkan Pak Bupati sebagai terima kasih sebagai konklusi tribuner sekalian mari kita ajak pemerintah daerah kita masing-masing dan mari kita ajak teman-teman kita semuanya jaga jaga provinsi kita jaga kabupaten kita masing-masing mulai dari tingkat yang terkecil adalah jaga keluarga jaga lingkungan kita itu dulu jaga dari apa dari corona ya corona belum selesai corona belum selesai angka di tingkat nasional kita belum pernah mencapai peaknya masih tiap hari meningkat terus ya kita tidak tahu kapan dia akan mulai turun belum lagi bahaya nanti gelombang kedua second wave dari corona ini corona masih panjang ya kan sehingga ada yang namanya adaptasi kenormalan baru ya bahwa kalau corona terus selalu kita hanya tinggal di rumah ya kan itu gak mungkin juga kita kan kita perlu hidup sehingga mari kita kembali produktif tapi dengan mengingat corona masih mengancam kita lakukan langkah-langkah untuk mencegah corona jangan sampai terkena kepada kita dan kita tidak menjadi sumber penyebaran dari corona oke nomor satu tingkatkan imunitas tubuh nomor dua lakukan tiga langkah oke pencegahan masker cuci tangan dan social distancing jaga jarak oke jaga oke yang kedua mari sama-sama kita pulihkan oke ya kan ekonomi kita ini di kalbar di kabupaten kita masing-masing oke yang keempat yang ketiga ya mari kita lanjutkan pembangunan di kalbar ini kita perlu cepat maju oke ya kan katanya mau Indonesia emas 2045 tinggal 25 tahun lagi kita harus segera bergegas ke majunya ya kira-kira demikian oke baik terima kasih banyak Bapak Bupati Sintang yang sudah memaparkan kepada tribuners apa yang akan dilakukan terhadap Sintang ke depan terima kasih Bapak atas waktunya sampai ketemu pada kesempatan yang berbeda tentu dengan topik-topik yang menarik selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam corona jangan kalah dengan corona selamat menikmati